Shalom Bapak Ibu Welcome back to Missions and Prayer House We are so blessed to be back in the house of God Praise God, Hallelujah Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini Untuk datang di hadirat Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib Amin, Hallelujah Cuaca masih cukup dingin hari ini ya saudara Puji Tuhan, Puji Tuhan Kita sudah berada di minggu pertama Minggu pertama bulan Desember, tanggal 5 Desember hari ini Minggu pertama di tahun 2021 Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 Dan kita akan menyambut tahun 2022 Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu Puji Tuhan, Hallelujah Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus Kita mau menyembah dan memuji Tuhan Dengan sungguh-sungguh, Hallelujah Hallelujah Let's pray, Hallelujah Bapak kami yang di surga Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Bapak kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada hari ini Bapak kami datang dengan penuh kerendahan hati Dengan penuh penundukan diri di bawah kakimu, di bawah tanganmu yang kuat Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar engkau Kami tidak dapat berbuat apa-apa Kami bukan siapa-siapa Bapak Oleh sebab itu kami datang karena kami perlu engkau ya Bapak Untuk menjadi gembala kami, menjadi guru kami Menjadi penajar kami yang benar Karena engkau lah seluruh kebenaran itu ya Bapak Engkau lah kebenaran itu Tuhan Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan Yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini Semua karena anugerahmu yang begitu besar kepada kami Bapak Terima kasih Bapak Kami sudah berada di minggu pertama bulan Desember tahun 2021 Tuhan Semua karena penyertaan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dan penjagamu dan perlindunganmu Terima kasih Bapak Kami sangat mengucap syukur Bapak Atas hari-hari yang kami sudah lalui bersamamu Serahkan Bapak kebaktian mission pada hari ini Bapak Dari awal hingga akhir Biarlah Tuhan yang bertata dan bersemaya Tuhan yang beracara Bapak Dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmanmu Pakai hambamu ini Bapak Untuk menjadi alatmu di rumahmu Terima kasih Bapak Semua karena belas kasihanmu Bapak Terima kasih Bapak Biarlah Tuhan tetap bungkus Bapak kebaktian missions Bapak Bapak dan juga Tuhan penuhi dengan Rokudus kuasa Rokudusmu Bapak Baik di dalam, di luar, di setiap ruangan Bapak Tuhan penuhi dengan pasukan malaikatmu Bapak Terima kasih Bapak, terima kasih Terpujian, terima kasih Bapak dan juga Tuhan Dia datang, dia telah datang, dia telah datang pada tahun 2000, tahun yang lalu Dan dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala Raja Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Baginya, haleluya, haleluya Baginya, sempaku Hanya dia, segalanya, bagiku Baginya, segala pujian Baginya, bagikan Baginya, bagikan serta syukur Tegak selamanya Baginya, segala pujian Daman serta syukur Selamanya Baginya, baginya Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur, selamanya selamanya. Yesus, ku cintakan, ku tingginkan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di jalan suka dan doka. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan. Yesus, raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. 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 Sebab kau layak, ku agungkan. Yesus, raja di atas segala raja. Sebab kau layak, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan. Yesus, raja di atas segala raja. 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 Buk tanggal raja. Terima pujian. Terima pujian. Hanya bagimu. Hanya bagimu. Hanya bagimu. Tuhan. Semak kelayan, terima pujian, terima hormat, kemuliaan. Haleluya, semak kelayan, semak kelayan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Biar bumi akan berlangu. Biar bulan tak berjahatnya. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusmu tak pernah ingkar janji Semua yang difirmankan telah pasti akan dikenapi Yesus, Yesus sahabatku berdolong dalam hidupku Ku rindu semua orang mengenalku Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal Bagisnya orang yang percaya padanya Yesus, Yesus sahabatku berdolong dalam hidupku Ku rindu semua orang mengenalku Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal Bagisnya orang yang percaya padanya Tiada ku ragu lagi untuk mengikuti Yesus Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu Yesus, Yesus sahabatku berdolong dalam hidupku Walau banyak rintangan dan banyak pun menerjam Tiada ku ragu lagi untuk selamanya Yesus, Yesus sahabatku berdolong dalam hidupku Ku rindu semua orang mengenalku Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal Bagisnya orang yang percaya padanya Oh Yesus, Yesus sahabatku berdolong dalam hidupku Ku rindu semua orang mengenalku Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal Bagisnya orang yang percaya padanya Bagisnya orang yang percaya padanya Amin Haleluya Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia Amin Kuji Tuhan Haleluya Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah Kasih Allah ku sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah ku berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih Tak ada kasih seperti kasihmu Bersyukur 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 Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah Ku sembah Ku sembah Ku sembah Ku sembah Dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Selama hidupku Ku sembah kau Tuhan Ku sembah Ku sembah Ku sembah Ku sembah Selamat pagi Juru selamat sebuah umat manusia Nama yang berkuasa di langit di bumi Yesus Kristus, Tuhan sang Raja damai Mari bersorak kemenangnya Sang Juru selamat telah datang Mari bersyukur buat semua Anugerahnya yang besar Mari terima dia dalam hidupmu Dia menjamin keselamatan Dan memberi kepasan Senang selama-lamanya Dia menjamin keselamatan Dan memberi kelepasan Senang selama-lamanya Mari bersorak kemenangnya Sang Juru selamat telah datang Mari bersyukur buat semua Anugerahnya yang besar Mari terima dia dalam hidupmu Dia menjamin keselamatan Dan memberi kelepasan Senang selama-lamanya Dia menjamin keselamatan Dia menjamin keselamatan Dan memberi kelepasan Senang selama-lamanya Senang selama-lamanya Oh Haleluya Oh Haleluya Haleluya Selamanya Bersamamu Bersamamu Di rumahmu Selamanya Menyembahmu Memujimu Tuhan Tuhan Selamanya Tuhan Tuhan Raja Raja Segala Raja Sanjur Selamat Umat Manusia Terima kasih. Akan dunia, umat manusia, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan masih berikan kepada hambamu untuk boleh berdiri pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firmanu. Kabar suka cita, kabar baik, berita suka cita. Pakai hambamu ini, Bapak. Dengan cuma-cuma, Bapak. Dengan kau yang sudah melayakan hambamu. Hamba tidak layak, tetapi Tuhan yang sudah melayakan hambamu. Terima kasih, Bapak. Semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom, Bapak, Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Tuhan kita hajaib. Tuhan kita dasyat. Luar biasa, Tuhan kita. Penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dari hari ke hari sampai hari ini. Luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita sudah berada di minggu pertama. Di bulan Desember, minggu pertama, yaitu tanggal 5 Desember. Minggu pertama di bulan Desember pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan meninggalkan 2021 dan kita akan memasuki tahun 2021. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Luar biasa, Tuhan kita. Dasyat. Tuhan juga masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang melayani Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita sama-sama mau belajar, yaitu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita sama-sama mau belajar. Diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Perikop hari ini yaitu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dan Tuhan akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmannya. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama firman Tuhan dari ayat yang ke-37. Oke, Yohanes 8 ayat 37 sampai 47. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini ayat yang ke-37 ya. Jadi Tuhan katakan di situ, ya di ayat yang ke-37. Bacakan lagi. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ya pada saat itu. Dia berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, Tetapi mengapa kamu berusaha untuk membunuh aku ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Tuhan Yesus katakan ya di ayat yang ke-37. Jadi ini orang-orang Yahudi yang mau mencobai Tuhan Yesus ya. Dengan tindakan mereka, sikap mereka, perkataan mereka. Teruskan lagi. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalammu. Jadi mereka tidak membuat tempat, memberikan tempat untuk firman Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Ke dalam hidup mereka ya. Teruskan lagi. Ayat 38. Ayat 38. Apa yang kulihat pada Bapak. Apa yang kulihat pada Bapak. Itulah yang kukatakan. Itulah yang kukatakan. Jadi Tuhan Yesus katakan di ayat yang ke-38. Apa yang kulihat pada Bapak, itu yang kukatakan. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus lihat pada Bapak, itu yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Lalu teruskan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu Dan demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari Bapamu Jadi Tuhan Yesus katakan kepada mereka Kamu juga melakukan hal yang sama artinya ya Bahwa mereka juga melakukan apa yang dikatakan oleh Bapak mereka Maksudnya Tuhan Yesus Teruskan lagi Berbuat 39 Jawab mereka kepadanya Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Bapak kami ialah Abraham Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Kalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengajarkan Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Jadi ini ayat yang ke-39 ya Tuhan Yesus katakan kepada orang Yahudi Kepada mereka ya Bahwa kalau mereka melakukan Bacakan lagi ayat yang ke-39 Jawab mereka kepadanya Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Bapak kami ialah Abraham Ini orang Yahudi menjawab kepada Tuhan Yesus Mereka katakan bahwa Bapak mereka adalah Abraham Teruskan Kata Yesus kepada mereka Kata Yesus kepadanya Tuhan berkata lagi kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Ya Tuhan Yesus katakan kepada mereka Teruskan Ayat 40 Ayat 40 Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku Tuhan Yesus katakan kepada mereka di ayat yang ke-40 Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha untuk membunuh aku ya Teruskan Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu ya Tuhan Yesus katakan Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah ya Tuhan Yesus berkata kepada mereka Terus Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Tuhan Yesus katakan kepada mereka Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang 41 Ayat 41 Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri Tuhan Yesus katakan kepada mereka Jadi kamu itu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri Terus jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari zina Kami tidak dilahirkan dari zina Sudara lihat ya kata-kata mereka terhadap Tuhan Yesus Kami tidak dilahirkan dari zina Terus kan Bapak kami satu Bapak kami satu Yaitu Allah Yaitu Allah Mereka katakan kepada Tuhan Yesus Kami tidak dilahirkan dari zina Dari zina ya maksudnya zina Dan Bapakku adalah satu yaitu Allah Mereka katakan kepada Tuhan Yesus Terus kan lagi Ayat 42 Kata Yesus kepada mereka Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Kamu akan mengasihi aku Ya Tuhan Yesus katakan kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku ya Ini apa Tuhan Yesus berkata kepada mereka Terus kan Sebab aku keluar dan datang dari Allah Sebab aku keluar dan datang dari Allah Ya Tuhan Yesus katakan kepada mereka Sebab aku keluar dan datang dari Allah Terus kan Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri Tuhan katakan Aku datang bukan karena kehendakku sendiri Terus Melainkan dialah yang mengutus aku Melainkan dialah yang mengutus aku Tuhan katakan kepada mereka Bukan Tuhan datang Bukan menurut kehendak Tuhan sendiri Tetapi melainkan dia yang mengutus aku Bapak di surga yang mengutus Tuhan Yesus Terus Pahit 43 Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahas aku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahas aku? Tuhan Yesus katakan Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Jadi Tuhan Yesus katakan kepada mereka Apakah sebabnya kamu tidak mengerti firmanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku Jadi orang-orang ini tidak dapat menangkap firman Tuhan Teruskan Pahit 44 Iblislah yang menjadi Bapamu Iblislah yang menjadi Bapamu Ya Tuhan Yesus katakan kepada mereka Iblislah yang menjadi Bapamu Karena firmanku Tuhan tidak mendapatkan tempat di dalam mereka Di dalam hati mereka Teruskan lagi Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ya Tuhan Yesus katakan Iblislah Bapamu Dan kamu menginginkan melakukan keinginan-keinginan Bapamu Jadi Tuhan Yesus katakan kepada mereka ya Bapam mereka adalah Iblis Oleh sebab itu mereka mau melakukan Apa yang mereka inginkan dengan keinginan-keinginan Bapam mereka Yang mana Iblis itu Teruskan Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Tuhan Yesus katakan ya Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Teruskan Dan tidak hidup dalam kebenaran Dan tidak hidup dalam kebenaran ya Tuhan Yesus katakan bahwa Si Iblisnya adalah pembunuh manusia sejak semula Dan dia tidak hidup dalam kebenaran Teruskan Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Tidak ada kebenaran ya saudara Tuhan Yesus katakan kepada mereka Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran ya Teruskan Apabila ia berkata dusta Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Ia berkata atas kehendaknya sendiri Ya Tuhan Yesus lagi berbicara kepada mereka tentang si jahat, si iblis Terus Sebab ia adalah pendusta Sebab ia adalah pendusta Dan Bapak segala dusta Dan Bapak segala dusta Tuhan Yesus katakan kepada mereka ya Si iblis adalah pendusta dan Bapak segala dusta Ya jadi ini Tuhan Yesus sering berbicara kepada orang-orang Yahudi ya Orang-orang parisi pada waktu itu Teruskan lagi Ayat 45 Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu Kamu tidak percaya kepada aku Kamu tidak percaya kepada aku Jadi Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus mengatakan kebenaran kepada mereka Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Teruskan lagi Ayat 46 Siapakah di antaramu Siapakah di antaramu Yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa Yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa Tuhan Yesus katakan Siapakah di antara kamu Yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa Teruskan lagi Apabila aku mengatakan kebenaran Apabila aku mengatakan kebenaran Tuhan Yesus katakan apabila aku mengatakan kebenaran Terus Mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Mengapakah kamu tidak percaya kepada aku? Tuhan Yesus katakan ya Tuhan Yesus selalu mengatakan kebenaran kepada mereka Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada mereka Mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Terus Ayat 47 Barang siapa berasal dari Allah? Barang siapa berasal dari Allah? Ia mendengarkan firman Allah, ya Tuhan katakan di ayat yang ke-47 Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, ya Tuhan Yesus katakan Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah, teruskan lagi Itulah sebabnya, kamu tidak mendengarkannya, ya di ayat yang ke-47 Tuhan katakan itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya Jadi artinya Tuhan Yesus katakan karena ya kalau orang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah Tetapi Tuhan Yesus katakan mereka itu tidak berasal dari Allah, ya Oleh sebab itu mereka tidak mendengarkan kebenaran yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Mereka tidak percaya, ya setiap kebenaran yang Tuhan Yesus katakan, kebenaran firman Tuhan Yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, mereka tidak percaya Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan kepada mereka, ya Bacakan lagi di ayat yang ke-47 Barang siapa berasal dari Allah, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah Ia mendengarkan firman Allah, jadi kalau manusia itu berasal dari Allah, dia akan mendengarkan firman Allah Terus, itulah sebabnya, itulah sebabnya, kamu tidak mendengarkannya Karena kamu tidak berasal dari Allah Karena kamu tidak berasal dari Allah Jadi sudah jelas Tuhan Yesus katakan, ya Bahwa itulah sebabnya Karena kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah Jadi orang yang tidak berasal dari Allah Mereka tidak mau mendengarkan firman Allah Sudah jelas Tuhan Yesus katakan, bahwa mereka tidak berasal dari Allah Oleh sebab itu, Tuhan katakan di situ, mereka tidak mendengarkan firman Allah Karena memang mereka tidak berasal dari Allah Dan Tuhan Yesus katakan juga, di ayat yang ke-46 tadi, kalau tidak salah Bahwa Tuhan Yesus sudah berkata kepada mereka, bahwa siapa di antaramu yang membuktikan bahwa Tuhan adalah berbuat dosa Jadi Tuhan Yesus katakan kepada mereka, siapa yang bisa membuktikan di antara mereka itu bahwa Tuhan adalah Tuhan berbuat dosa Jadi artinya Tuhan mau memberikan mereka pemberitahuan bahwa Tuhan itu berasal dari Allah Tuhan adalah Allah Tapi mereka tidak mau terima, mereka tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan bahwa Bapak mereka adalah Iblis Tuhan Yesus katakan, dan mereka masih terus mau menentang Tuhan Yesus Dengan perkataan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Jadi artinya saudara, kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini Lewat perikop ini ya, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Jadi ada keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah Oleh sebab itu, itu perikop hari ini kita belajar Dan ada keturunan Abraham yang memang berasal dari Allah Jadi orang-orang Yahudi ini yang menentang Tuhan Yesus, mereka tidak berasal dari Allah Oleh sebab itu, kita biarlah kita juga mengerti, belajar bahwa Tuhan Yesus juga berkata kepada kita lewat firmannya Pada hari ini, biarlah kita semua mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus, bahwa itu adalah firman Allah Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dialah firman itu sendiri Oleh sebab itu, kita harus percaya ya, bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran Firman itu dia adalah firman itu sendiri, dia adalah Allah itu sendiri Oleh sebab itu, dia katakan juga tadi di ayat yang ke 38 atau 39 tadi dikatakan ya Bahwa firman tidak mengerti, dapat mengerti firman Allah Karena memang firman Allah tidak beroleh tempat ya, di dalam mereka Firman Allah tidak beroleh tempat di dalam orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus ya Jadi, biarlah kita semua belajar bahwa kita semua harus mengerti dan menerima firman, kebenaran firman Tuhan itu Yang sudah diajarkan kepada kita ya Setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita Biarlah kita semua mau meresponi, percaya, meresponi dan melakukannya ya Apalagi terlebih penting itu melakukan, melakukan kebenaran firmannya Agar kita semua boleh dibenarkan oleh Tuhan Amin, karena harus menjadi pelaku firman, bukan pemberita saja Tetapi harus menjadi pelaku firman itu sendiri ya Karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri, dia kebenaran firman itu sendiri, dia adalah Allah Ya, pada mulanya di dalam 1 Yohanes 1 ya Pada mulanya adalah firman ya Dan firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah ya Jadi, Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri ya Jadi, kita hari ini sudah belajar lagi ya Dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Ya, luar biasa Tuhan kita yang masih tetap mengajar kita sampai hari ini Memberikan kita ya pengetahuan untuk boleh mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih dalam lagi ya Ya, luar biasa Tuhan kita yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan lagi untuk belajar pada hari ini ya Kita harus mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar dan mendengarkan kebenaran firmannya Amin, dan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia Itu firmannya Amin, puji Tuhan Sampai disini firman Tuhan pada hari ini Kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan pada waktu yang akan datang Amin, luar biasa Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Haleluya Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita Haleluya, puji Tuhan Bapak kami yang di surga Kembali lagi Bapak kami datang di hadiratmu yang kudus Untuk menyerahkan Bapak pemberitaan kebenaran firmanmu Pada hari ini Bapak, Tuhan yang sudah mengajar kami Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firmanmu Bapak Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firmanmu Bapak Agar kami semua boleh mendengarkan dan boleh mengerti dan melakukannya Bapak Firman itu boleh direnungkan siang dan malam di dalam kehidupan kami Dan biarlah firman itu berbuah-buah di dalam kehidupan kami Di dalam roh dan jiwa kami Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami Sehingga kami masih boleh datang di hadiratmu Menyembahmu, memuji-mu dan mendengarkan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Kami muserahkan Bapak setiap pokok doa kami ke dalam tanganmu Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami Ampuni kami Bapak Umat manusia, bangsa-bangsa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga Kami mohon belas kasihanmu Bapak Terima kasih Bapak Kami juga muserahkan situasi yang ada di muka bumi ini Bapak Dengan virus-virus yang masih ada Dengan virus-virus yang baru Biarlah Tuhan yang memegang kendali Karena memang Tuhan yang memegang kendali Dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatunya Bapak Di muka bumi ini Terima kasih Bapak Kami sangat mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Lawatan Tuhan, jamahan Tuhan Kami sangat diberkati atas kehadiranmu Bapak Terima kasih Bapak Kami mau serahkan Bapak seluruh hidup kami Serahkan terus missions and prayer house Tangan Tuhan menyertai missions Serahkan juga Bapak Setiap jiwa-jiwa yang sedang mencari-cari engkau Biarlah Tuhan yang temukan mereka Kami serahkan semua keluarga kami ke dalam tanganmu Biarlah Tuhan membawa mereka Untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan yang kekal Terima kasih Bapak serahkan hamba-hambamu Yang sudah berceripaya Tangan Tuhan menyertai mereka Kami serahkan juga orang-orang yang sakit Keluarga yang sakit Anak-anak yang sakit Bapak Keluarga yang berduka Orang-orang yang berduka Kami serahkan Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka Terima kasih Bapak Kami mau serahkan Seluruh hidup kami hanya di dalam tanganmu Bapak Terpuji-puji lah engkau Tuhan Di tempat maha tinggi Di tempat tersembunyi Hosana di tempat maha tinggi Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan Terima kasih Bapak kami berdoa Hanya di dalam satu nama Itu nama di atas segala nama Namamu yang berkuasa Namamu yang kudus dan mulia Nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Itu Tuhan yang kami kenal dan kami sembah Sang Juru Selamat umat manusia Kami mengucap syukur dan berterima kasih Hanya kepadamu ya Aba ya Bapak Yang sudah mengajar kami berdoa Haleluya, haleluya Amin, amin, amin Haleluya Haleluya, puji Tuhan Praise God Haleluya Kita sudah sampai kepada Akhir kebaktian missions pada hari ini Puji Tuhan Kita akan akhiri kebaktian missions Dengan pujian Bapak, terima kasih Kita mau mengucap syukur Kepada Tuhan kita Yang sudah Mengasihi kita Dan melindungi kita Menyertai kita Menyertai kita sampai hari ini Haleluya, haleluya Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Tidak Surga Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Bapak di dalam surga Ku berterima kasih Amin Terimalah berkat Tuhan Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus Dan kasih ala Bapak Dan persekutuan dengan ala roh kudus Menyertai kita semua Dari saat ini Sampai selama-lamanya Haleluya Stay safe Stay blessed And stay strong Di dalam Tuhan Sampai jumpa pada waktu yang akan datang God bless us all Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya